Pemirsa, salah satu peristiwa mudik tahun ini adalah kemacetan panjang yang terjadi di ruas tol Cipularang Arah, Jakarta. Akibatnya para warga terjebak macet berjam-jam karena penerapan sistem satu arah atau one way. Warga protes sebagai pelampiasan emosi, warga menutup ruas tol arah yang berlawanan. Ini rekaman video yang viral hari ini, suasana tegang yang terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 70. Para pengembuni turun ke jalan untuk memblokir ruas tol arah Jakarta ke Bandung, akibatnya arus kendaraan terhenti. Aksi pemblokiran jalan ini bisa dibaca sebagai luapan emosi para warga yang sudah berjam-jam terjebak kemacetan di ruas tol arah Bandung menuju Jakarta lantaran penerapan sistem satu arah atau one way sejak Jumat Dinihari. Mungkin sifatnya insidentil, ditambah capek mungkin ya, capek, kelelahan, dan mungkin belum ada informasi yang pasti mengenai kondisi sebenarnya seperti apa untuk pengaturan alus baik itu dari arah Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta sehingga mengakibatkan miskomunikasi itu saja. Sebelumnya pihak kepolisian menetapkan sistem one way di ruas tol Cipularang diberlakukan sejak kamis sore hingga pukul 24.00. Tapi kenyataannya, pemberlakuan tersebut diperpanjang hingga masuk waktu Jumat Dinihari. Ketika itulah para pemakai ruas jalan tol dari Bandung menuju Jakarta terjebak macet dalam waktu yang lama. Ujungnya, baru pada Jumat pagi pukul 9, jalur arah Jakarta sudah dibuka. Demikian laporan ASEP Barbara dari Bandung, Jawa Barat.